Review penggunaan mesin LAS MMA 120 GKRA di listrik rumahan, apakah bisa di listrik 900 Watt, atau di listrik 1300 Watt. Mari kita lihat penggunaan mesin LAS yang MMA 120 EGBT inverter teknologi, mesin LAS yang multi pro yang terbaru. Kita akan coba di listrik yang 900 Watt pertama. Kita akan menggunakan ampere di 60 ampere. Kita akan coba di 60 ampere. Kita akan tes mesin LAS multi pro yang profesional di listrik 900 Watt. Dengan kawatlas 2,6. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Sampai jumpa di listrik 900 Watt. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Bisa mengelas dengan baik. Ini hasil pengelasannya di sini. Hasil pengelasannya. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. listrik 100 Watt. Kita coba di listrik 100 Watt. Ini mulai dari 900 Watt bisa. Sudah dipastikan, listrik 100 Watt juga pasti bisa. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Di ampere yang sama 61 ampere. Kawat LAS 2,6. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. Lebih enak ya. Karena daya listriknya cukup. Sampai jumpa di listrik 100 Watt. 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 Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Review penggunaan mesin last MMA 120 GKRA di listrik rumahan. Apakah bisa di listrik 900 Watt atau di listrik 1300 Watt. Mari kita lihat penggunaan mesin last yang MMA 120 EGBT inverter teknologi. Mesin last yang multi pro yang terbaru. Kita akan coba di listrik yang 900. Pertama, menggunakan ampere di 60 ampere ya. Kita akan coba di 60 ampere. Oke, kita akan tes mesin last multi pro yang profesional di listrik 900 Watt. Dengan kawatlas 2,6. Selamat menikmati. Oke. Oke. selamat menikmati 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 Ini bisa digunakan di listrik rumahan atau rekomendasi di listrik rumahan 900 Watt. Mulai dari 900 Watt dan 1300 Watt. Dari kedua listrik ini yang paling enak digunakan atau paling ngelasnya paling oke itu di 1300 Watt karena listriknya cukup jadi untuk membakar elektroda ini sangat enak dan sangat halus hasilnya juga cukup baik cukup bagus. Oke terima kasih semoga bermanfaat ya.